Intro Sebanyak 44 pasien COVID-19 di kota Solok, Sumatera Barat yang menjalani isolasi menggunakan hak pilihnya di Pilkada Serentak, Sumatera Barat. Mereka menyalurkan suara melalui petugas KPPS yang datang ke rumah dan lokasi karantina. Petugas pemungutan suara TPS 02 Kelurahan Laing, Kecematan Tanjung Harapan mendatangi rumah pasien COVID-19 yang tengah isolasi mendiri. Mereka menjemput suara pasien COVID-19 tersebut sebagai hak pemilih yang telah diatur oleh peraturan KPU. Untuk menghindari terpapar COVID-19, petugas menggunakan APD lengkap menyerahkan surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta surat suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota Solok untuk dicoblos. Surat suara yang telah dicoblos kemudian dimasukkan ke kota khusus dan disemprot cairan disinfektan. Penyaluran hak pilih tersebut disaksikan pengawas pemilu serta para saksi pasangan calon. Menurut Ketua KPU Solok, Ashraf Daniel, ada 44 pasien COVID-19 yang ikut menyalurkan hak pilih mereka. 13 orang merupakan pasien COVID isolasi mandiri dan 31 orang pasien yang dikarantina di lokasi yang disediakan oleh pemerintah. Di kota Solok sendiri terdapat 49 ribu lebih pemilih yang menyalurkan suara mereka di 126 TPS. KPU setempat menargetkan partisipasi pemilih 86 persen. Jadi pasien COVID-19 yang di tanggal 9 ini masih dalam isolasi itu sudah kami datang. Itu ada 2 di 60, ada di Tanah Garam 10, di 65, di lain ini ada 1. Dan pada saat ini kita melaksanakan memfasilitasi hak pilih daripada pasien COVID yang diisolasi di rumah. Nah tadi langkah-langkahnya ya, yang pertama tentu kita minta persetujuan dengan pengawas TPS dan persetujuan dengan saksi dan juga menugaskan 1 KPPS, kemudian juga diikuti, didampingi oleh pengawas TPS dan juga didampingi oleh Limas dan juga PPS. Terima kasih.